Baik, kepada rekan-rekan mahasiswa kita lanjutkan materi pertemuan kedua kita Ketika kemarin kita sudah membahas tentang ruang lingkup manajemen produksi dan operasi Maka kita masuk kepada strategi operasional ya Dalam sebuah perusahaan, strategi operasional sangat dibutuhkan oleh seorang manajer Demi kebaikan perusahaan Apa saya dimaksud dengan strategi? Strategi adalah bagaimana sebuah organisasi diharapkan mencapai misi dan tujuannya Tujuan itu biasanya visi disebutnya Misi adalah alasan dari keberadaan organisasi Nah, strategi ini diperlukan oleh seorang manajer produksi untuk memenangi kompetisi yang ada di dalam sebuah industri Untuk memenangi sebuah kompetisi dalam sebuah industri Seorang manajer memerlukan beberapa strategi yang penting Nah, strategi-strategi itu diperlukan untuk memberikan keunggulan kompetitif Bagi sebuah perusahaan dibandingkan dengan kompetitor lainnya Oke, latar belakang diperlukannya strategi operasional Pertama, peduli terhadap pelanggan Apapun keinginan pelanggan harus bisa dipenuhi oleh sebuah perusahaan Terutama oleh seorang manajer produksi Kemudian peduli terhadap masyarakat Dan komitmen adalah suatu kehormatan Kemudian kerja keras Bekerja dengan bijaksana dan kerjasama Serta membuat suasana ceria Hal ini bisa dibentuk oleh seorang manajer produksi Dalam konsep-konsep strategi Kita lanjutkan Nah, ini definisi dari strategi operasi Strategi operasi adalah perancangan suatu barang Dan jasa, kualitas, perancangan proses, pemilihan lokasi Atau tetap, sumber daya manusia, pekerjaan, rancangan pekerjaan Supply, dan lain-lain Guna menghasilkan tujuan yang efektif Sesuai dengan strategi organisasi tersebut Jadi perancangan Belum masuk kepada operasinya Tapi baru perancangannya saja Pendekatan strategi Kira-kira strategi apa sih yang diambil oleh seorang manajer produksi Demi memberikan hal yang terbaik kepada pelanggan Dalam manajemen produksi dan operasi Ada empat pendekatan strategi Yang bisa diambil oleh Seorang Manajer produksi Seorang manajer produksi Pertama, efisiensi Apa sih efisiensi? Efisiensi itu Beda dengan efektif Nah, efektif itu beda lagi dengan efisiensi Efisiensi itu apa sih? Efisiensi itu adalah mengurangi sumber daya Supaya Beban biaya operasionalnya itu bisa menjadi lebih rendah Dan keuntungan Perusahaan menjadi lebih tinggi Jadi efisiensi itu berkaitan dengan segala sumber daya Baik tenaga, baik secara modal, baik secara waktu dan lokasi Itu semuanya harus seminimal mungkin Karena kita membahas biaya operasional Berarti semuanya harus dikurangi semaksimal mungkin ya Kemudian efektivitas Efektivitas Apa yang dimaksud dengan efektivitas? Efektivitas itu apa sih? Efektif itu adalah tujuan ya Tujuan Nah, kalau misalnya tujuan tidak benar Maka dia tidak menjadi efektif Jadi Perusahaan harus mempunyai target Ya Dengan mencapai target Maka perusahaan itu akan menjadi efektif Gitu ya Tapi kalau misalnya Seorang manajer produksi salah menentukan target Maka perusahaan juga tidak akan menjadi efektif Nah, bagaimana sekarang Seorang manajer menentukan target Dan mencapai target tersebut Itu efektivitas Ya Kemudian yang ketiga Kualitas Kemudian kualitas Ya Kualitas itu adalah standar Produk yang diinginkan oleh konsumen ya Apakah Kualitas yang tinggi Yang diinginkan oleh konsumen Atau tidak Nah, ini harus diidentifikasi oleh seorang manajer Kemudian fleksibilitas adalah Perusahaan harus mampu Memberikan Atau mengikuti Apa yang diinginkan oleh konsumen ya Fleksibel Baik desain barang atau jasa Maupun waktunya Oke, kita lanjut Misi adalah tujuan dasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi Jadi, sebelum kita masuk ke dalam misi Perusahaan atau seorang manajer perlu memberikan konsep-konsep strategi ya Konsep-konsep strategi Misi sendiri berbeda dengan visi ya Misi itu Cara yang digunakan ya Untuk mencapai tujuan Kalau visi itu adalah tujuannya Kalau misi adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan Oke, kita lanjutkan Nah, ini strategi ya Sudah suatu organisasi Suatu rencana organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya Nah, strategi ini Memanfaatkan peluang dan kekuatan menetelah ancaman Serta menghindari kelemahan Sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi Dan mencapai misinya Oke, mengidentifikasi misi dan strategi Nah, misi itu adalah latar belakang keberadaan organisasi Rumusan tentang fungsi-fungsi pokok dalam satu organisasi Dan inti dari strategi Jadi, sebelum menentukan misi Kita seorang manajer harus bisa menentukan strategi dahulu ya Nah, identifikasi misi dan strategi Strategi adalah rencana aksi organisasi untuk mencapai misi Jadi, apa sih aksinya Baru kita tentukan misi ya Kemudian, secara konseptual misi dapat dicapai dengan tiga cara Pertama, diferensiasi Atau strategi Ini adalah membuat barang Anda atau jasa yang Anda hasilkan itu berbeda dengan kompetitor lain Jadi, ada nilai tambahnya atau value-nya Sehingga membuat barang Anda atau jasa yang Anda berikan berbeda dibandingkan yang kompetitor lain Ya, tentunya berbeda itu yang positif ya Bukan negatif Kemudian, biaya atau lebih murah Low cost ya Ini adalah strategi low cost ini Adalah bagaimana perusahaan menerapkan Harga yang murah terhadap barang dan jasa yang mereka berikan ya Nah, ini banyak nih digunakan ya Misalnya kayak bisnis maskapai penerbangan ya Maskapai penerbangan itu ada yang murah, ada yang mahal ya Pokoknya, ketika persiangan itu semakin menjadi ketat Maka, strategi low cost ini banyak digunakan oleh perusahaan Kemudian, fokus atau delivery lebih cepat ya Semakin cepat Anda memberikan barang yang digunakan Maka, konsumen akan menjadi lebih senang ya Sehingga, konsumen mau menggunakan bisnis Anda atau jasa Anda Karena dia butuh waktu yang cepat ya Nah, tugas seorang manajer produksi adalah Menterjemahkan tugas-tugas berikut Yang diwujudkan secara tuntas ya Nah, ini adalah bagaimana kita meningkatkan keunggulan kompetitif Ya, dengan cara diferensiasi yang tadi ya Value, kemudian low cost, biaya rendah, dan quick response ya Memberikan waktu yang lebih cepat Ini adalah strategi operasional sebelum kita masuk ke dalam misi Nah, ini diferensiasi tadi kita sudah bahas Nah, ini adalah isu-isu strategi Produk life cycle ya Jadi, barang yang diluncurkan oleh perusahaan itu Ada siklusnya ya, sama seperti manusia Pertama, perkenalan Perkenalan atau barang itu baru di launching Nah, ada beberapa strategi yang penting yang bisa digunakan oleh seorang manajer Yaitu, mengembangkan desain Perubahan produk Kelebihan kapasitas, proses produksi, kalian ternyata kerja, biaya tinggi Jadi gini, ketika barang itu baru di launching Biasanya yang paling banyak dikeluarkan adalah biaya yang tinggi Karena apa? Perusahaan itu butuh marketing yang mahal Ya, kapasitas produksi yang banyak Sehingga ketika dia baru launching Maka, beban biaya itu menjadi lebih besar Kemudian ada strategi pertumbuhan Nah, ketika sudah tumbuh Strateginya beda lagi ya Yang digunakan oleh seorang manajer produksi Pertama, gunakan peramalan Ya, peramalan adalah menentukan masa yang akan datang dengan menggunakan data masa lalu Kemudian Produksi dan proses reliable Perbaikan produk yang kompetitif dan lain-lain ya Kemudian masuk kepada fase mature ya, atau kedewasaan Ada beberapa strategi bisa digunakan oleh seorang manajer ya Pertama, rendahnya keahlian tenaga kerja Nah, ini ya Standarisasi, proses produksi panjang, dan perhatian pada perbaikan Biasanya gini, kalau sudah mature Perusahaan itu sudah memikirkan bagaimana produknya ini tidak bosan digunakan oleh masyarakat Langsung dia lakukan perbaikan-perbaikan ya Sehingga konsumen mau beli kembali Nah, ini ada fase penurunan ya Ketika barang itu sudah mulai ditinggalkan oleh konsumen ya Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh seorang manajer Pertama, diferensiasi produk kecil Meminimalkan biaya, kelebihan kapasitas, dan memangkas jalur jalur yang tidak menghasilkan margin Kayak misalnya situasi-situasi seperti sekarang COVID ya Banyak masyarakat bisnis penerbangan Memotong jalur-jalurnya yang sepi penumpang Atau menggunakan pesawat-pesawat yang berberan kecil saja Supaya biayanya bisa lebih murah Oke Kita lanjutkan Nah, ini adalah penerapan strategi ya Pertama Yang tadi kita sudah bahas Jadi urutannya Pertama analisis lingkungan dulu ya Tentang tantangan, peluang, kelemahan, kekuatan, atau SWOT analisis ya Kemudian baru kita tentukan misi kita ya Misi perusahaan Setelah misi perusahaan ditentukan Masuk kepada membentuk strategi ya Membentuk strategi di lapangan ya Membentuk strategi di lapangan Kemudian kita setelah membentuk strategi di lapangan Kita terapkan kepada strategi utama ya Atau strategi bidang fungsional Nah, diturunkan ke pemasaran, keuangan, dan operasi Nanti dalam strategi operasi kita akan bahas satu persatu di pertemuan yang akan datang Nah, ini adalah 10 strategi keputusan manajemen operasional ya Ada perencangan produk dan jasa Pengelolaan kualitas Nah, ini kita sudah bahas Minggu lalu ya Nah, ini ada isu dalam strategi operasional ya Pertama, kualitas produk yang tinggi Isu, apakah benar konsumen menginginkan kualitas produk yang tinggi Atau kualitas produk yang biasa-biasa saja Dengan harga murah Atau kualitas produk yang murah dengan harga murah Bisa juga tergantung ya Beda-beda konsumen itu Seorang manajer harus bisa menerkaman yang diinginkan oleh konsumen ya Penggunaan kapasitas yang tinggi Benarkah kapasitas yang tinggi itu lebih baik Dari menggunakan kapasitas yang rendah Nah, nanti akan dibahas Kemudian efisiensi operasional yang tinggi Nanti, bagaimana strategi kita dalam menekan Atau menerapkan efisiensi ini Ya Intensitas investasi yang rendah Nah, apabila investasi rendah Apakah proyek ini cocok untuk dijalankan Atau operasionalnya Kemudian biaya per unit yang rendah Nah, nanti kita hitung lagi ya Bagaimana kita menciptakan biaya per unit yang rendah Bisa nggak sih Menciptakan biaya per unit yang rendah Nah, ini ada analisis keuangan di dalam operasional ya Nanti, ini kita bahas sedikit saja Karena nanti Anda akan bahas ini di mata kuliah manajemen keuangan ya Ada penerimaan dan biaya Ada opportunity cost Opportunity cost adalah biaya peluang ya Biaya peluang Jadi, perusahaan harus mengorbankan kebutuhan lain Demi memilih kebutuhan tersebut ya Jadi, salah satu harus dikorbankan Itu opportunity cost Ada namanya sunk cost Sunk cost ini adalah biaya yang keluarkan yang sangat besar Tapi, dia tidak durable ya Tidak durable Jadi, banyak manajer Tetap menggunakan produk tersebut Karena dia merasa Dia yang memilih produk tersebut gitu Dengan biaya yang sangat besar Kemudian ada depresiasi Depresiasi adalah penurunan nilai barang ya Ada nilai residu Nilai residu itu adalah Nilai sisa suatu barang ya Ketika sudah digunakan Umur akuntansi sudah habis Ada nilai sisa Ketika barang itu dijual Tentunya dikurangi dengan biaya tetap barang Ada umur akuntansi Ada umur yang Diukur secara Sistem akuntansi Ada umur mesin Dan umur ekonomis Umur ekonomis itu sama dengan depresiasi ya Kemudian ada nilai waktu dari uang Atau time value of money ya Apakah uang sekarang Nilainya sama dengan Satu tahun yang akan datang Atau 5 tahun yang akan datang Tentu berbeda ya Ini adalah metode evaluasi ya Secara keuangan Ada metode-metode yang bisa digunakan ya Nanti kalau kalian belajar di manajemen keuangan Ada payback method Ada net present value Ada IRR Nanti ada lagi namanya metodenya Profitability index Ada lagi namanya ARR ya Banyak yang bisa digunakan ya Untuk mengevaluasi metode-metode tersebut Oke ini adalah global operation strategy ya Yang anda bisa baca di halaman Di buku halaman 44 ya International strategy itu apa sih Ya adalah strategi ekspor ya International strategy itu adalah Perusahaan menerapkan ekspor Untuk memperluas penjualan barangnya ya Ekspor atau lisensi ya Lisensi seperti restoran Hotel Seperti itu ya Piasanya yang bergerak di bidang jasa Kemudian ada multi-domestic strategy Adalah Strategi yang dijalankan oleh sebuah perusahaan Namun keputusan mengenai Barang atau produksi Itu ditentukan oleh Masing-masing cabang ya Di berbagai belah negara lain Jadi desentralisasi Seperti itu Kemudian global strategy adalah Keputusan diambil oleh Kantor pusat ya Jadi tidak boleh ditentukan oleh Kantor-kantor di cabang Kemudian ada Transnational strategy Transnational strategy adalah Kombinasi dari Multi-domestic strategy Dan global strategy Nah ini adalah kombinasi Jadi keputusan bisa diambil oleh pusat Bisa juga diambil oleh Kantor cabang Tapi tergantung Apa dulu yang diputuskan ya Tidak semua keputusan bisa Dikasih ke kantor cabang Oke sampai sini materi kita Mohon maaf atas penyampaian saya Yang kurang berkenan Apabila ada pertanyaan Silahkan isi di kolom komentar ya Jangan lupa Anda absen di link Dan buat list absen di grup WA Oke kemudian jangan lupa Buka Google Classroom Di situ ada soal latihan Anda kerjakan dan lihat Waktu Akhir pengiriman Atau upload tugasnya Pelatihannya ya Terima kasih dari saya Sampai ketemu minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati